lucu banget memang kalau lihat leslar guys bagaimana tidak Rizky Bilar yang so jago akhirnya pucat juga guys wah bayangkan di atas ketinggian guys wah tak hanya Lesti yang ketakutan Bilar pun merasakan ketakutan tuh lihat Bilar ya mulai melihat-lihat tali pengamannya wow keren banget dan lucu banget emang dan seru banget guys ya dur banget juga dan hal itulah yang bikin Lesti sebelumnya nengok-nengok ya ke bawah terus hingga Bilar senyum-senyum tuh ketawain istrinya ini gantian ya Bang Bilar yang diketawain istrinya guys karena Bilar sendiri terlihat mulai ada hawa-hawa ketakutan tuh lihat gimana kalau Bang B sudah merasakan ada hawa-hawa ketakutan seru banget tuh lihat mukanya wajah mesin banget ya bagi kita sekalian tentunya guys ya wajah Lesti yang mulai bisa tenang dan wajah Bilar yang mulai ketakutan tentu hal tersebut menjadi sesuatu yang cukup menarik ya bagi kita yang awalnya bila-bila up 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 naikkan terus banyak tanya sampai di puncak ia mulai merasakan was-was hingga ia lihatin yang namanya tali perempuan dirinya takut jatuh ya Bang B Wah seru banget dan lucu banget betapa gemonya mereka percaya ke-2 iya obvious betul Lagi dong, naik lagi dong Lagi dong, naik lagi dong 180 Nangkut kok ya, kursinya Cuma aja deh Onyo Kapan? Di tuku konsernya ya, tanggal berapa kemarin? Tanggal 22 Oktober Tanggal 22 Oktober Konser tinggalnya Onyo Akan ambilasi ke juara ya Gue tanpa istri gue, tanpa kenal Lesti Tidak mampu membeli sesuatu yang sekarang gue punya Gue tidak mampu lah mencapai segala sekarang yang gue punya Begitu juga sebaliknya tapi Lesti pun juga ada hal-hal yang mungkin dia tidak Mampu untuk mencapai itu Tidak mampu untuk Karena kamu beli tas herbe Mendingan Dede mencapai Wah, kalau Dede gak kamuin apa-apa di sekitian Iya gitu Dan gue Mendingan Dede kamu aja ya Karena Dede punya suami baik Soalnya kayaknya Itu saya gak ajah Kau ganti Bahwa valuasi Lesnarnya di sekitemen itu 200 orang ribu ya Hmm? Padahal bentuknya baru 6 bulan Apa? Kau valuasi Lesnarnya? Dari pendapatan income Saat itu Dan pendapatan Saat itu Banyak umwah yang dapet bawa penasukan dari fondos Nah Dibililah gue bawa sesuai Nah beberapa persen aja itu cukup gue untuk bertahun-tahun ya hidupnya sebenarnya tapi gak mungkin gue yaudah lepas tangan aja Akshi Akshi Bagaimana menurut kalian guys jangan lupa kasih komentar like dan masukkan agar tambah seru keuluan mereka berdua yang so selalu akan kita sadikan kabar tempat berupdate tentang segitu tanah dan manca negara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar kita terbaru tentang mereka Oke saja kabar dari kami jangan lupa like komentar subscribe terima kasih telah menonton BYE BYE BYE